Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Bawang Aduang mengambilkan video tentang pengenalan pengetahuan anestesi Baiklah, disini kami akan menjelaskan tentang pengertian anestesi regional Dan jenis-jenis anestesi regional Anestesi regional merupakan jenis anestesi yang dilakukan dengan cara menyutikan obat anestesi lokal Untuk menghentikan transmisi saraf sensorik motoring otonom di tingkat medula spinalis yang bersifat reversible Blukade serat-serat saraf ini akan menciptakan suatu kondisi anestesi atau relaksasi otot di bagian tubuh kita Terutama pada bagian abdomen ke bawah Selanjutnya, untuk jenis-jenis anestesi regional itu dibagi menjadi lima Yang pertama, blok saraf Yang kedua, blok plexus barat sialis Yang ketiga, blok spinal subarapnoid Dan yang keempat, blok spinal epidural Yang terakhir, blok regional intravena Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami Obat anestesi regional yang pertama, yaitu tetra kain Tetra kain termasuk golongan ekstern Tetra kain merupakan salah satu jenis obat yang digunakan dalam tindakan operasi Untuk memblokir sinyal dari persyarapan di dalam tubuh Tetra kain memberi efek jangka panjang pada organ seksual Kontrol usus dan saraf pergerakan Tetra kain diberi secara injeksi pada tulang belakang Yaitu mencapai lapisan epidural pada saraf tulang belakang Tetra kain injeksi membutuhkan 2-3 jam Dosis suntikan tetra kain disesuaikan dengan lontaran injeksi Tetra kain biasanya diberikan dengan dosis 0,5 mili sampai 2 mili Pada interkostal ke-3 atau ke-4 Efek samping dari tetra kain yaitu Hipotensi, berdikaburi, blok jantung, aritmia, fasodilatasi, perida Pada kardiofaskulan Pada hormonal yaitu paralisis penampasan Obat anestesi regional yang kedua yaitu benzokain Benzokain adalah obat bius lokal atau obat mati rasa Untuk mengurangi rasa sakit atau tidak nyaman karena iritasi kulit Dengan radang pengorokan, buka bakar kulit Karatlasi dan matahari dan lain-lain yang berhubungan pada permukaan tubuh Dosis dari benzokain untuk anak dewasa rata-rata 20% Dan dosis untuk anak-anak rata-rata 2-18 tahun Yaitu 10% sampai 20% Efek samping dari benzokain yaitu Sakit kepala, demam tinggi, mual dan lain-lain Obat anestesi regional yang ketiga adalah kokain Kokain digunakan sebagai anestesi lokal yang berfungsi untuk menutupi pengguluh darah pada saat melakukan pembedahan Obat ini dilakukan pada mukosa nasal dalam kadar 4-10% Atau 40-100 mg per militer Kemudian dosis total maksimum pada mukosa nasal ini Pada pasien sehat dewasa yaitu 1,5 mg per kilogram berat badan Yang setara dengan dosis tropical total 100 mg pria dewasa Kemudian penggunaan berlebihan pada kokain ini dapat menyebabkan epistema dan rabun penglihatan Obat anestesi regional yang keempat yaitu kokain Kokain ini adalah untuk menstabilkan menggunakan neuron dan menjaga inisiasi dan transmisi virus Obat ini memiliki onset biaya cepat dan durasinya relatif singkat Kemudian untuk pesisinya sendiri yaitu 0,5 sampai 2,0 mg dilarutkan ke 10% dengan tambahan yaitu pembuasa 5% Kemudian untuk pemberiannya bisa melalui injeksi yaitu 1% sampai 2% Kemudian untuk penggunaan pada kokain ini sendiri itu bisa di seluruh ruangan Kemudian harus terlindung dari cahaya Untuk konsep kerjanya sendiri yaitu 2-5 menit Untuk efek percaknya itu kurang lebih 30 menit Setelah itu untuk efek satunya serangan jantung Bisa serangan kejam Kemudian nampas Kemudian bisa olemik kardiofaskulernya Kemudian pada pasien objektif Bisa juga Kemudian pada pasien lansia Kemudian Keseorang yang ada di problemik Dan juga pada pasien dengan peningkatan tekanan intra abdominal Kemudian Baik saya akan menjelaskan tentang obat anestesi yang kelima yaitu bidokain Bidokain adalah obat anestesi yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit Atau memberikan mati rasa pada bagian tubuh tertentu untuk sementara Obat ini bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyaris Sehingga mencegah timbulnya rasa sakit Bidokain bukan obat just total Sehingga efek mati rasa juga ditimbulkan tidak disertai dengan hilangnya kesadaran Dosis lidokain Kondisi aritmia Suntik darurat Untuk dewasa 300 mg diberikan melalui otot bau Dapat diulang setelah 60 hingga 90 min Jika dibutuhkan Yang kedua suntik stabil Dewasa 1 hingga 1,5 mg per kg berat badan Dapat diulang jika dibutuhkan Dosis maksimal 3 mg per kg berat badan Dapat diulang 1 atau 2 kali Dosis perlu dikurangi jika penggunaan obat lebih lama dari 24 jam Obat efek samping obat ini Yaitu Dapat menyebabkan hipotensi Pembengkapan akibat penumpukan cairan Mual dan muntah Demam Pusing Kesemukan Rasa terbakar Dan iritasi kulit Obat anestesi regional yang ke-6 adalah Mepifakain Mepifakain merupakan anestesi lokal dari jenis amida Mepifakain memiliki onset yang cepat dan durasi aksi sedang Dan dipasarkan dengan berbagai nama dagang Arbokain dan kolokain Dosis 50-400 mg Larutan 0,5% sampai 1,5% Efek samping dari Mepifakain adalah Penglihatan kabur Telinga berdengung Tremor Otot bergedut atau kejam Perkestan Melayu Yang ketujuh yaitu Obat anastesi regional Lidokain Perlokain yaitu Anastesi umum Yang 양itipenya Aminoanida Nah itu biasa digunakan dalam anastesi kedokteran juri Artinya biasanya dikombinasikan dengan Lidokain Untuk anastesi kulit Biasanya anastesi kulit itu berupa operasi laser kulit cangkokkan kulit selanjutnya dosis maksimum bisa digunakan 8 mg per kilogram efek samping dari pre-locking ini yaitu misalnya pembekalkan pada wajah pada lidah mulut dan sebagainya obat anestesi regional yang memiliki lapar adalah lefobufikain lefobufikain adalah obat anestesi yang termasuk dengan obat anestesi lokal di mana obat ini diberikan melalui injeksi atau bisa juga digunakan melalui efibural obat lefobufikain adalah obat yang berdurasi 2-5 menit lefobufikain sama dengan bulufikain tetapi obat lefobufikain lebih aman daripada bulufikain jadi lefobufikain obat ini bisa disimpan di ruangan yang terlalu kemudian efek samping dari pemakaian lefobufikain adalah bisa menyebabkan pasrah buat wanita yang hamil tidak tidak diperkenalkan untuk menggunakan obat ini kemudian obat ini juga bisa mengiritasi pernafasan bisa menggunakan asma bisa memual dan obat obat anestesi regional yang ke-9 rofifikain rofifikain digunakan sebagai anestesi lokal untuk spinal block atau juga disebut epidural obat ini digunakan untuk menyediakan anestesi selama operasi sesat atau untuk meringankan rasa nyeri persalinan aturan pakai repifakain repifakain diberikan sebagai suntikan melalui jarum yang dipasang di area sungguh tengah atau punggung bawah tulang bakar cara penyimpanan repifakain obat ini paling baik disimpan pada suhu ruangan yang hangat jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang intang obat anestesi regional yang ke-10 yaitu bufifakain bufifakain adalah obat dengan fungsi untuk membuat rasa sakit selama prosedur medis dan operasi termasuk bedah persalinan dan operasi gigi nah obat itu tergolong sebagai obat kelas anestetika atau bios lokal bufifakain adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat sistem sarap yang mengirim sinyal rasa sakit ke otak nah efek samping dari bufifakain setelah pemberian yaitu rasa mual muntah menggigil sakit kepala dan nyari pinggang nah dosis bufifakain tersedia dalam bentuk larutan pasentra suntikan 2,5 mg per ml 5,5 mg per ml dan 7,5 mg per ml dan 7,5 mg per ml yeay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!